Halo, welcome back with me and the Xpander and we are the Earth Oke guys, jadi kita kedatangan Xpander dari Bekasi Specially datang buat masang bodykit saber, jadi yang belum tau nih, ini Bekasi Sandar gini nih Gila kalo gak tau sih kalian bukan OJ subscriber banget deh, jadi harusnya udah tau ya Pokenya gini, ini Bekasi Sandarnya dan Bekasi Sabernya tuh gini Dia bolt on, bolt on, draw flex dan dia elastis guys, jadi buat kalian yang pake-pake aman banget Oke, jadi pemasangannya yang apa aja, pokoknya hari ini kita pasang bumper depan saber Side skirt saber dan bumper belakang saber Yang intinya adalah dia pasang full kit yang sabernya, nah ini side skirt yang sebelah kanan udah dipasang Pemasangnya cuma pake klip, which itu udah ada di standar ya, dan sealer, sealer tuh biar airnya ntar gak masuk ke dalem gitu Terus, ini bumper belakang ini mau dipasang, semua bracket-bracket standarnya tuh bisa dipake, jadi ini tinggal pasang doang Kita temen tipis-tipisin dikit, kenapa tipis-tipisin, namanya mobil udah ada umur, pasti ini berikan ada udah turun, ada udah menggang, ada yang udah perawan, ada yang udah gak perawan Jadi, yang sudah pernah ber****, gak bisa lah, ini gak rapet Jadi, kalo ini, kita kenapa ada alat-alat gini juga, karena sensor parkir kita tetep bisa pake, tinggal dibolongin doang Walaupun emang ini sensor parkir bukan bawaan expander ya, jadi ini pasang sendiri orangnya, cuman kalo kalian udah terhancur pake sensor parkir, kita bisa pasangin Walaupun kalo gue, prefer gak pake sensor parkir sih, lebih clean aja gitu Terus, untuk knopo nanti di tengah, cuman itu pilihan ya, kalo kalian mau pake knopo standar kayak gini bisa juga, nanti kita tunjukin Jadi, gak harus selamanya pake expander cyber tuh ganti knopo, enggak, jadi kalian kalo yang mau knopo standar bisa juga, gak usah takut Tapi, lebih better kalo ganti knopo modelnya gitu, dan suaranya gak berisik banget kok, nanti kita testin Terus, sedikit tentang spek mobilnya, ini udah audio, dia pake subwoofer P2, Rockford Terus, ini gue pintu lagi gak bisa dibuka lagi, dari kiri dia, terus depan udah ada 3-way, powernya gue gak tau apaan, nanti kita tanya sama owner kali ya Kita tanya sama owner, terus depan udah 3-way, headread pake standar, dan sisanya udah stock doang, mungkin paling jog doang dilapis ya Karena, jog standar expander tuh kalo gak salah ya, memang masih fabric, tapi kalo gue, fabric aja, fabric is the best Terus, oke, jadi untuk pelek dia belum ganti juga, cuman ini bakal nunjukin kalian juga, sega samanya pelek yang bikin bagus, body kit pun bisa bikin mobil kalian better gitu Walaupun kalo emang ditambahin pelek, mobilnya lebih bagus, tapi kalo ini, mobilnya udah langsung keliatan bagus tanpa ganti pelek Tapi kalo mau ganti pelek, ini ingat pelek, ingat HSR bro, oke Jadi, kenapa gue jadi Aldirais ya? Pokoknya, nanti gue jelasin lagi spek-spek lengkapnya Mungkin langsung ke video pemasangan aja, biar kalian gak bosen dengerin bacotan gue Dan sampe kelarin, nanti kita nunjukin di video ini, oke Jadi, pokoknya ini one day install Jadi, see you guys! Oke guys, jadi ini udah beres pasang, ini gue tunjukin di belakang dulu, kenapa gue buka, gue pengen kasih tau dulu Jadi, kalian kalo kesini, tenang aja, pulang tuh share partnya gak usah ditinggalin Kalo lu berdua, bisa nih, bumper belakang, bumper depan, karet-karet bawah nih, bisa masuk semua grill, bisa masuk semua ke dalam expander Ganti body kit full saber pulang, gak usah titip-titip bumper gitu, bisa dibawa pulang, jadi bumper kalian aman Terus, ini udah dipasang semua baut-baut sesuai sama asli ya, ini sesuai sama asli Terus, si mata puting juga dipasang Ini look bumpernya tanpa ganti knalpot, jadi ini knalpotnya standar Tapi masih keren juga, jadinya kayak ada diffuser aja gitu, jadi knalpotnya gak usah harus ganti Cuma, kalo gue prefer ganti, jadi lebih bagus lagi kalo disini ada knalpot 2 biji, jadi keren banget Terus, high skirt, udah dipasang kayak gini High skirtnya, cukup sealer dan baut, balik lagi gue bilang ya, sealer cuma baut Terus, kita refill look depannya Oke, jadi tadi pagi dateng, ini udah beres semua Ini udah kepasang, ini kondisinya kalo warna silver ya, jadi perpaduannya disini tetep hitam Terus, si taring ini tetep silver Terus, ini si giginya itu silver Terus, di lipsnya, lipsnya tuh ada hitam juga sama silver juga, ini kalo di warna lain, ini silver ini tetep ada Cuma kalo di mobil warna silver kayak gini, jadi ini nyaru ya, jadi nyambung ke bempernya gitu Oke, terus untuk grill, ini dia nyatu, tapi untuk si plastik-plastik dalam tuh masih bisa kepasang semua Kayak gini, jadi nanti kita bolongannya tuh terakhir, setelah si bemper kepasang, kita bolongin Kita bolongin disini, jadi pake klip standar lagi guys Ini langsung masuk semua nih, nanti gitu Nanti pas dibolongin ini masuk semua Sini, 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 dan kayak gini nih Ini klip standar pake semua jadi, mobilnya gak keliatan custom, kayak OIM, OIM Plus gitu Nah ini kayak gini nih, lagi di bor dulu Nah jadi udah di bor, klip enter dimasukin Kayak gini Oh no, ini Oh no, ini Nah no Punya expander, klip-klipnya takut sayang-sayang ilang gitu, klip-klip begini nih Pun yang gak kepake kita simpenin di mobil kalian, jadi kalo kalian mau standarin, tinggal copot Pasang lagi, udah jadi balik lagi original guys Jadi, tenang aja ini modifikasi di kita ini gak ngerusak sama sekali Dan bener-bener fit langsung, kalo gak fit, gak mungkin sehari langsung bisa pulang lagi Karena ini orang Bekasi, jadi langsung mau pulang lagi ke Bekasi Ini udah beres semua, tinggal detailing lagi, detailing kita polis-polis sesuatu foto Dan akhirnya beres Jadi, ini udah kepasang semua Jadi kalian yang kepo-kepo, ini salah satu produk dari Earth Saber Jadi, langsung aja kepoin Instagramnya, at Earth Saber Atau cek juga, tuju Instagram kita, linknya ada di sini Jangan lupa juga guys 50 kasa Saber, gue bakal nancurin Civic gue Buat memenuhi keinginan dan hasrat kalian Jadi, ini mobil bakal perfect banget guys Oke, jadi ini pokoknya Saber Xplander Another Saber Xplander has born Ini ke nomor 23, or 24 gitu gue lupa Jadi, setelah nomor 20 udah gak ada nomornya ya Jadi, kita waktu itu promo 20 body kit pertama Jadi, kalian yang mau beli produk kita Jangan ketinggalan, nanti nyesel banget Ini Xplander ini udah 20-23 udah gak ada promo guys Harga udah beda Dan, udah gak dapet Spesial Beach gitu-gitu udah gak dapet Karena, ini udah lewatin 20 Tapi, tetep kita jual guys, kalau kalian mau Jadi, tenang aja gak bakal kehabisan Tapi, ada spesial something lah Something spesial lah Kalau kalian beli sampai nomor 20 gitu Yang spesial itu apa Boleh kepoin ke body kit-body kit Saya berlain deh Gitu Oke, mungkin Today topic begini dulu Buat kalian yang kepo-kepo Langsung aja nanti abis ini ada iklan video body kit gila dari kita Elastisnya gimana dan Detailnya gimana Nanti kalian langsung lihat aja Jadi, mungkin today topic begini dulu Thank you for watching And be the best on Earth See you guys Oke guys, jadi hari ini kita punya kejutan buat kalian semua Mengenai salah satu dan berbagai macam produk Andalan kita, line up kita disini Produk massal yang kita ciptakan sendiri Dan tentunya kita desain sendiri dengan pematerialan yang maksimal Kita langsung cek aja kayak gimana Hasilnya kita langsung review guys Ini kita punya produk dari Saber dan Earth Tentunya kita mau akan sedikit pamerkan disini Pertama, ayo kita perenggangan dulu Kita perenggangan dan Oke Kita coba ya Angkat buat sedikit Dua jari Dibikin satu jari bisa gak guys? Gimana? Menurut kalian setuju gak nih? Guys, ayolah guys Ayolah guys Bikin satu jari udah nih Satu jari Oke, lo kan berhubung berat lo kan kayak karun beras nih guys Karena gantian gue yang angkat Gue langsung aja Bentang-bentang Gue yang paling kuat disini guys Gue pake satu jari nih guys Jadi ini body kit bener-bener Tuh Keangkat Dan tentunya kalo kita mau liat Ini adalah line up produk kita untuk gallon ya Jadi ini center gallon Oke Lo puter ke kiri, gue puter ke kanan Satu Dua Oh Guys, jadi Ini adalah kelebihan dari Durah flake guys Jadi ini bener-bener elastis Jadi ini bener-bener elastis Dan tentunya ringan Kenapa kita disini mewujudkan produk seperti ini Karena satu Kita namanya punya mobil gak mungkin Luput dari Ceper ya Gas rug Ya itu gas rug Pasti akan sering banget terdengar gitu Dan teralami oleh kalian Makanya kita bikin produk seperti ini Dimana Yang namanya itu durah flex Jadi ini adalah buktinya Satu Bukan kita pemain dempul tebal disini Kedua Kita main bahan yang ringan Dan tentunya elastis Bisa kita coba lagi ke lain-lain Tuh 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 Ya Jadi kita bukan Bukan hanya menyombongkan Dari lempengan Saja yang bisa dipuntir Karena kalau cuma satu lempengan itu wajar Semua juga bisa dipuntir Ini full bumper Kita lihat Aman coy Tuh 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 Ya Guys jadi ini bener-bener elastis Gue sekali lagi ngertiin lagi Ini elastis banget Dan tentunya Kalian mau Jadi Ini paper itu sudah merupai Benar-benar dengan Plastik Ya Plastik bawaan pabrik tentunya Dan ringan banget guys Kalau dilihat dari masalah berat Gue berani yakin Lebih berat paper standar guys Makanya disini kita bener-bener Konsen banget Yang namanya produk itu Kita bisa jauh lebih sempurna Dari Produk awalannya Itu ya Buat kalian yang pengen Ambil order Soal body kit kita Kalian boleh langsung aja Cek instagram kita At Earth Understore Gareth Gareth Ya Tentunya Kalau untuk produk full body kit Namanya Earth Saber Jadi Kalian bisa kepoin Buat instagram kita itu Dan tentunya DM-DM Pembelian bisa melalui Ciciran Tokopedia 12 bulan 0% Dan tentunya Kedepannya juga Kita akan ada Bukalapak Dan kita bakal Info ke kalian Secepatnya Mungkin Produk review dari kita Segini dulu Thank you for watching And be the best on the place here Apa yang Dan tentunya Tessun Sampai To & Quintal